Manji berdua naik kudanya ya, mau sendiri-sendiri kita. Kayaknya kudanya menderita. Nyerah-nyerah, nyerah-nyerah ya. Anaknya gede banget gitu. Kamu mau kuda yang mana? Iya, Manji asik ya. Naik kuda, udaranya sejuk. Oke deh, sampe udah ngomongin lagi. Oh, kok kerasa ini? Nah, susah loh ternyata loh. Kayaknya enakan dipetik deh. Ayo, ayo. Ini teh bikinan dari warga di sini. Be careful, pegangan ya. Keren banget. Luar biasa. Wow, jalanan-janan turunan. Ditui mental dan datung. Udah lah ya. Sekali kita mending main paintball aja. Anak-anak pada minta main paintball. Ya, Mama hit ya. Udah gak sabar banget. Yes, yuk. Let's play paintball. Turunnya gimana ya? Turunnya gimana ya? Gak apa ya? Aduh. Awas tuh kamu kalo nembak Mami ya. Kalo sampe kamu nembak Mami. Kamu Mami gak kasih uang jajan. Gateng. 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 Devon madep sana. Devon madep sana digentengin. Ya, ya gini. Coba liat Mami matanya. Can you breathe? Jangan gitu kok. Jangan gitu kok. Bisaan lapas. pleasures di naprawdę. Ch Several characters, Jak rejection howling . Jangan lupa like. influenced TerritumerangT哈哈. Jangan lupa like. Ja, yateng. M 약간 lupa like. I'm right here, waiting for you calling now I'm right here. Mai, ayo kita kesitu. Yooo. Hai Tefon. Hai Mama Hin. Hai Mama Hin. Kita sekarang lagi di Puncak. Lebih tepatnya dimana nih tempatnya? Di Gunung Mas Agrowisata. Tadi anakku perjalanan disini nanya, Gunung di Puncak itu namanya gunung apa ya? Kan bukan Gunung Puncak. Iya, berarti Gunung Mas. Gunung Mas. Mungkin Mama Hin ada yang bisa bantu kita, Gunung Mas atau Gunung Puncak. Mata Gunung Puncak. Gunung Puncak, Gunung. Ah sudah lah. Kita mau main-main disini ya. Kita mau jalan-jalan nih. Kita mau ngapain aja ya Menji. Ada kuda tuh disitu. Mas. Jadi sama Dapet, Adi Jema sama Jeje. Iya, kita berlimaan mau main kuda sama cari-cari aktivitas yang berbeda dari kota Jakarta. Iya kan? Udah yuk. Yuk. Semangat banget ya. Hai Mama Hin. Hari ini aku janjian sama Mba Dokta Enggy. Kita jalan-jalan mau liat kebun teh. Karena bosen kan di Jakarta terus. Kita mau carinya tuh sesuatu yang beda gitu. Kita jalan-jalannya ke puncak. Karena kan bisi udah sepek ya. Sama cuaca Jakarta ini di puncak. Bener-bener enak banget. Oke. Ini udah gak sabar banget mau naik kuda. Mau yang mana? Yuk. Mau yang mana? Mau yang mana? Oke. Ini berdua bisa ya? Kayaknya kalau aku sama Mas Jeje berdua naik kudanya ya. Wow. Bener-bener sih kita. Kayaknya kudanya menderita. Iya bener. Aku nyerah-nyerah saya nyerah-nyerah ya. Anaknya gede banget gitu. Kayaknya kamu mau kuda yang mana? Ini gak apa-apa ya pak? Iya. Mau selama-lamanya atau enggak? Gak apa-apa ya pak? Enggak. Jadi pertama kita diajak naik tiga. Awal-awalnya takut? Iya. Tapi lama-lama udah mulai. Awal-awal kita kayak dipegangin dulu. Terus selama-lama kita naik sini. Iya. Yang paling happy itu David. Dia seneng banget dari awal naik kuda. Kesenengan. Tuh ya. Naik kuda gitu ya. Seorang zaman dulu ya. Aduh benar lo kudanya betul. Eh maaf-maaf saya tarik Eis maaf ya. Kudanya aku namanya Eis. Kudanya JJ namanya siapa Je? Samson. Eh Samson. Aduh oh gitu. Oh turunan badannya ke belakang Je. Hahaha. Aduh. Ini ternyata ada peraturannya apa ya? Eh jujur ya aku baru sama kali lo naik kuda. Ini aku deg-degan loh. Kalo anak-anakku sih happy. Kalo dari tempatnya begini ya. Sambil metik daun teh tuh. Kita bikin sendiri tehnya seru kali ya. Mang, Mang. Kalo mau metik tehnya dimana ya Mang? Oh di sebelah sana ya? Oke. Eis kita ke tempat teh. Terus kita jalan keliling-keliling. Kita turun petik daun teh. Iya Mbak Anji asik ya. Naik kuda. Udaranya sejut. Terus udah gitu dari tadi ngeliat daun teh. Pengen minum teh gak sih? Pengen metik sendiri gak sih? Yuk. Yuk mau banget. Lu juga mau minum teh. Ah bener banget. Mang ya gimana kita bisa metik daun teh. Kamen mau? Ah yaudah yuk. Yuk mau. Yuk mau 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 mau. Yuk 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 yuk. Yuk. Berani banget Mbak Anji. Yuk 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 kalo cepet gimana. Yuk yuk yuk. Yuk yuk kalo cepet gimana. Terima kasih pak. Terima kasih tuh. Jadi medalnya disini ya. Itu buat. Thank you for the ride. Matanya lengkap ya. Kita kesitu Seth. Yuk. Terus abis itu kan kita lihat tuh ada kebun teh. Kayaknya penasaran banget kan. Pengen banget datang ke kebun teh. Dan juga kasih lihat ke anak-anak gimana sih proses pemetikan teh. Jadi tadi kita juga kesana ngeliat para petani teh lagi pada metik teh. Sekarang udah mau gak dipetik ternyata. Dipotong. Petik teh. Petik teh. Petik teh. Kita penasaran gak sih caranya? Iya Mbak Anji. Tapi kita metiknya pake tangan yang dipetik. Nah aku pikirnya juga dipetik tapi kayaknya enggak deh. Kita tanya aja tuh disitu tadi ibu-ibu lagi. Lagi. Ini ada ibu. Jadi kita nanya aja sama yang ahli. Mana masuk sini aja ya. Ibu. Kita gangguin boleh ya bu. Halo bu. Kita mau nanya-nanya dikit boleh ya bu. Ini yang dipetik yang kayak apa sih bu? Yang puncuk. Yang puncuk tuh yang kayak gimana ya. Oh itu yang dipetik yang itu. Tuh. Saya pikir apa yang tua apa yang muda. Oh yang muda. Oh yang muda. Terus kalau yang tua gimana jadinya? Yang tua nantinya udah jelek. Oh. Kalau buat teh yang muda. Yang muda. Oh sekarang tuh caranya pake gunting gitu. Pake gunting. Oh kalau misalnya akhirnya kepotong yang tuanya. Dua. Dipilih-pilihin lagi. Ah ini yang tua nih. Coba. Nah ini yang ini. Nah ini yang ini. Ya ini. Tuh. Yang kayak gini. Tuh. Bu boleh coba gak bu? Pinjem boleh gak bu? Yang ada pucuknya kayak gini. Ada pucuknya coba. Tuh boleh coba bu? Boleh. Gak boleh yang tua ternyata harus yang muda. Bu boleh pinjem gak bu? Oh itu udah penuh ya? Nah. If we bumping to each other. On a crowded street. It's not us no more. Nah. Tentu sakit ya? Good job. Dapen. Nih deh samperin. Nah. Yang hijau muda. Oh kok kerasi ini? Nah. Susah lah. Ternyata ya? Iya. Gak saya muda. Sebenarnya enakan dipetik deh. Iya. Kan dulu dipetik sekarang lagi. Iya. Oh lebih enak dipetik apa digunting sebenarnya? Nah. Kalau enakan dipetik. Iya ya? Pakai gunting banyak. Oh gitu. Kalau pakai gunting dapet banyak lebih cepet juga kali ya bu. Iya sih ya. Lebih gak capek ya? Iya sih. Oke deh. Terus abis itu diapain bu? Hah? Abis dari proses dipetik atau digunting ini dikeringin? Di sana dilayu. Dilayuin dulu. Dimbang dulu. Udah dimang layu. Siap? Iya. Gitu. Abis itu kita bisa langsung aja. Enggak. Enggak. Ini prosesnya. Berapa lama biasanya proses dari dipetik sampai bisa jadi teh yang disedupin? Paling tiga harian. Oh tiga hari tuh mama hits ya. Nah itu juga seru aku baru kali ini petik daun teh. Aku gak tau yang dipetik itu yang macam apa sih. Tahunya dipetik itu yang muda yang ada pucuknya. Sekarang udah mau gak dipetik ternyata. Dipotong. Mama hits ya. Ini lima tahun sekali. Jay. Ini tuh dipangkas. Abis itu tumbuh lagi yang baru. Oh gitu. Setiap lima tahun sekali ya. Kalau ini nanti akan tumbuh lagi baru, tumbuh lagi baru setiap dua belas hari. Ini dua belas hari sekali dipetik. Oh dua belas hari sekali ternyata ya. Ini paling kalau pakai gunting satu bulan. Iya. Tapi tumbuh banyak. Kalau dipetik? Iya. Kalau dipetik dua belas hari. Oh malah lebih cepat. Dipetik. Oh gitu. Ini gak keambil yang. Iya juga sih bener ya. Oke. Kalau pakai gunting abis. Oh. Iya. Jay Jay menikmati aja. Hahaha. Dia menghayati banget ya. Nanti mami pas ini dia tanam. Ini ya. Pohon-pohon yang gini nanti kamu gunting tiap hari ya. Kalau di rumah nunggu gak ya? Tanam begini ya. Itu dia tuh bu. Udaranya kan beda. Udaranya beda soalnya. Iya. Ternyata mereka lima tahun sekali dipangkas. Abis itu kalau dipetik itu tumbuhnya dua belas hari sekali. Tapi kalau digunting sebulan sekali katanya. Oh wow. Baru tahu. Jadi makin sering digunting makin banyak panen. Oh justru malah lama panennya. Kalau musim hujan. Kalau musim hujan banyak. Oke. Benji. Ini masih jadi musim kemarau. Jadi kita minumnya kapan nih aus ya? Tiga hari lagi tadi katanya. Iya. Masih lama dong. Iya kata ibunya tiga hari lagi. Ini mataharinya ada sepuluh loh disini nih. Aus banget. Saya kalau seru nungguin tiga hari lagi aku gak sanggup. Iya aku juga keburu pingsan aus. Iya. Yuk kita jalan-jalan nih mama hits. Situ kita minum saya. Hey. Kita kemana jalan ya? Petani, petani. Mana nih? Ya ibu. Terus kita cobain ke kampung batik. Aku pikir kampung batik itu tempat yang banyak batiknya. Atau mereka para pengrajin batik. Atau mungkin ada motif-motif batik. Ternyata enggak. Ternyata singkatan. Ternyata singkatan. I got a condo with Manhattan. Baby girl was hat. You and your ass and ride it. So gonna get together. Go pop a phone. Nah ini dia nih mai. Kampung batik. Ah iya. Coba ada yang tahu enggak Jiji Jema? Batik itu apa singkatannya? Aku kira tuh tadinya kampungnya bikin batik. Atau ini rumahnya kan digambar-gambar nih. Kirain gambarnya batik. Taunya bukan ya. Ternyata bukan. Batik itu tuh singkatannya apa coba? Si. Si. Aman. Patik. 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 Ternyata singkatan Mama Hits. Dan ternyata di sini mereka tuh membuat masyarakat di sini buat teh nih. Yang tadi dipetik-petik itu. Dari perkebunan tadi kita petik home industry gitu kali ya. Kan kamu awus. Gak kerasa udah tiga hari kita. Kita udah boleh minum. Tadi kan katanya diolahnya tiga hari. Setelah tiga hari kita mau minum teh nih sekarang Mama Hits ya. Kita cobain ya tehnya. Yuk. Disini lo. Nah iya deh. Nah abis itu kita juga ke rumah penduduk. Buat minum teh. Hasil karya dari bikinan mereka. Hasil dari berkebunnya mereka. Hebat ya. Mereka udah bisa bikin begini loh. Iya ya kak. Internasional tuh gak kalah gitu loh. Bener bener. Ini kayak teh celup dipetik dari mana jadi ya. Eh sebelum sapa. Kak Asyiknya mau pursuh gitu. Hai Mama Hits. Kita akhirnya udah sampe nih. Udah duduk. Mau minum teh. Mau cobain teh hasil disini. Ini tehnya ada beberapa rasa kayaknya ya. Bingung. Yang mana ya bingung. Ada yang lemeng. Jahe. Ada leci. Eh ini sama Mang disini ya. Mang. Ah ini dia. Halo. Mang siapa namanya. Mang Adi. Nah. Ini teh bikinan dari warga disini. Ini ya asli produksi perusahaan kami disini. Jadi dari yang dipetik di sebelah sana itu. Betul. Terus abis itu. Dipetik disini. Nanti langsung diproses di pabrik. Nah seperti ini jadinya. Pabriknya juga di area sini. Betul di area sini. Oh hebat deh. Mau coba. Mau dong. Ini Deben udah pilih yang mau yang apel. Mas Jiji mau apa? Deben apel ya. Mami apel ya. Yang mana? Yang leci ya. Yang standar aja ada. Yang rasa tradisional. Ade. Sama. Saya mau yang blekar. Boleh ya. Apel leci. Makasih mas. Makasih mas. Jadi teh yang kita petik di perkebunan itu. Nah mereka buat produksi di rumah. Dan dijual disitu. Sebenernya bagus ya. Kayak ada lapangan pekerjaan buat penduduk sekitar. Terus ya lebih jadi kreatif juga orang-orangnya. Lebih produktif juga ada yang dikerjain. Dia mau. Iya buat penduduknya gitu. Nah Deben gak mau. Pecah nanti. Gak mau. Oh. Oh udah. Oh dia gak mau di sini. Mamahit. Siap maunya take away ya. Jadi dari tadi Deben itu udah sibuk. Milihin rasa. Dia tuh mau bawa pulang. Mau minum di rumah. Itu buat dipakai sama Ade juga ya. Makasih ya Mang. Makasih. Ini cara minum. Pasti setiap keluarga punya cara khas. Atau cara sendiri buat minum teh kan. Kalau kita. Kalau keluarganya Maya gimana? Kalau keluarga aku tehnya dituang dulu. Setelah dibuat, disedul, dituang dulu. Lalu ditegup. Sama dong ya. Sama manusia pada umumnya. Sama orang-orang ya. Oh iya. Ya kalian aja dulu. Ada yang tehnya dimut dulu. Baru masukin air. Mungkin ada yang sukanya dingin. Ada yang sukanya anget. Tapi kalau kamu sukanya teh dingin apa teh panas? Aku lebih suka dingin sih sebenernya. Seger ya teh. Walaupun sehatan anget. Mamahit juga pasti punya cara sendiri nih. Ya kan. Cara menikmati teh. Ada yang dipakaiin potongan jeruk dipik. Ya kan. Oh Deben kesukaannya. Oh iya. Ada yang dipakaiin jeruk lemon. Beda lagi kan. Ada yang dipakaiin jeruk Bali. Masih pakein jeruk Bali. Ujar dong ya. Kang mau bayar Kang. Panas ya? Mau beli bawa pulang nih. Deben mau borong nih. Ya ini klasik. Yang klasik lemon. Ya ini berapa mas? Udah jadinya? Nih ya mas ya. Mau dibawa pulang? Boleh boleh nih. Iya. Kalo kita bawa gini. Sangka kita baru gondol di rumah orang. Devan borong nih. Iya Devan dah sibuk banget. Devan bawa uang gak? Mami gak bawa tas loh. Udah 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 aku bayarin. Ih makasih loh Mbak Aji. Asih. Kita dibeliin. Doam. Thank you. Thank you Andy. Thank you dulu Andy. Terus tadi kita nyobain ada satu tempat selfie. Sepeda yang melayang di udara gitu.